Dewi Maut, Jilip 20 Des! Bikyok terjengkang roboh Seperti juga tadi, tenaga singkangnya bagai molos dan lenyap sehingga dia menjadi seperti seorang wanita lemah biasa saja Maka tentu saja dia tidak dapat menahan serudukan Li Seng yang marah dan membuat dia terjengkang Eh! Bikyok meloncat dan menjauhi Li Seng, segera mencabut sepasang pedang pendeknya Dia yakin benar bahwa tentu ada seorang lihai yang mempermainkannya Dia menengok ke kanan-kiri akan tetapi seperti juga tadi, tidak nampak bayangan seorang pun Bulu tengkuknya meremang Dengan kepandainya yang tinggi itu bagaimana mungkin dia bisa dipermainkan orang seperti itu? Apakah siluman yang telah mempermainkannya? Kalau manusia tidak mungkin Mencari orang yang akan mampu mengalahkannya saja sudah sukar didapat, apalagi yang dapat mempermainkan seperti itu Tentu iblis sendiri Cuat, cuat Dua sinar terang berkelebat ketika wanita yang marah sekali ini melemparkan dua batang hui itu Pisau terbang, yaitu sepasang pedang pendeknya itu ke arah tubuh Li Seng Dua batang senjata runcing itu meluncur bagaikan kilat menyambar, mengarah ulu hati dan pusar anak itu Li Seng berdiri seperti terpaku melihat berkelebatnya sinar-sinar cemerlang itu Dia tidak tahu harus berbuat apa Dia masih terlalu kecil dan kepandainya masih terlalu dangkal untuk dapat menghadapi serangan maut yang amat berbahaya ini Serangan yang belum tentu dapat dihindarkan oleh seorang tokoh Kang Ong sekalipun Agaknya sudah dapat dipastikan bahwa dua batang pedang pendek itu akan menembus tubuh anak itu dan akan mencabut mewanya seketika Tiba-tiba dua berkas sinar pedang itu menyeleweng dan dua batang pedang pendek itu runtuh ke atas tanah di hadapan kaki Li Seng Yang sebatang menancap ke atas tanah, sedangkan pedang kedua telah patah menjadi dua potong Melihat betapa yang menyambar dua batang pedangnya itu hanya dua buah batu kecil Dikiok hampir tidak dapat percaya dan dia sudah menjadi marah bukan main ketika melihat munculnya seorang laki-laki tua sekali yang berkepala gundul dan memakai jubah warna merah Seorang pendeta lama berjubah merah yang muncul dari belakang pohon sambil tertawa-tawa aneh dan matanya memandang liar berputaran Metu seorang yang jelas tidak warasalias miring otaknya Pendeta gila, engkau berani main gila kepada ku bentak Bikiok sambil melompat ke depan Wanita ini biarpun telah menemukan warisan ilmu yang hebat-hebat dan telah menjadi seorang yang sukar ditemukan tandingannya Namun dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman sehingga tidak mau melihat kenyataan bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai Jauh lebih pandai daripada dirinya sendiri Dengan kemarahan hebat kedua tangannya bergerak, maka menyambarlah sinar hijau yang berbau harum ke arah kakek gundul itu Itulah siang tok SWA, pasir beracun harum, yang sangat berbisa dan berbahaya sekali Bikiok terbelalak memandang betapa senjata rahasianya yang berupa pasir itu jelas-jelas mengenai tubuh dan bahkan leher serta muka kakek itu Akan tetapi yang terkena senjata rahasianya itu agaknya sama sekali tidak merasakan apapun Jangankan keracunan, bahkan sedikit pun tidak meninggalkan bekasnya Kakek itu masih terus tertawa-tawa dan berkata kepada Lee Seng, suaranya besar parau, logatnya kaku seperti lidah asing Anak baik, kenapa mukamu yang tampan menjadi bengkak-bengkak? Lee Seng yang masih kecil itu sudah seringkali melihat orang-orang tua yang amat liai, bahkan kakeknya sendiri adalah ketua Cien Ling Pai yang sakti Dia pun sering mendengar cerita ayah bundanya tentang orang-orang pandai Tadi pun saat beberapa kali dia berhasil menghantam wanita itu, dia sudah merasa amat heran Kemudian melihat pisau terbang yang mengancam nyawanya terpukul runtuh lalu muncul seorang kakek gundul Dia sudah menduga bahwa ada orang pandai yang telah menolongnya dan penolong itu tentu bukan lain kakek gundul itu yang mempunyai ilmu kepandayan luar biasa Maka dia lalu menjawab, suaranya lantang Loh Chiam Pual, mukaku dipukuli oleh perempuan iblis ini Ketika kakek gundul ini yang bukan lain adalah Kok Beng Lama, datang bersama Kun Leong Kesin Yang dan memaksa Chia Gio Keng ikut dengannya ke Cien Ling Pai Lee Seng masih berada di rumahnya sehingga dia tidak pernah bertemu dengan Kok Beng Lama Andai kata ketika itu dia melihat pendekta ini, tentu sekarang akan lain lagi sikapnya Hahaha, orang memukul satu kali harus dibalas sepuluh kali Tadi kau baru membalas tiga kali, masih kurang tujuh kali lagi Hayo kau pukulah dia tujuh kali dan karena tadi dia memukul mukamu, sekarang kau pun harus membalas memukul mukanya Lee Seng merasa gembira sekali Kini dia merasa yakin bahwa tentu berkat pertolongan Hoseo Jubah Merah inilah Maka dia tadi berhasil memukul dua kali dan menyeruduk satu kali yang sama sekali tidak dapat ditangkis atau dilahkan oleh wanita Lee Hei itu Baik, aku akan membalasnya sampai puas teriak Lee Seng dan dia sudah meloncat ke depan dan menerjang ke arah Yobi Kiok dengan pukulan-pukulan kedua tangannya ke arah kedua pipi wanita itu Tentu saja Lee Kiok menjadi marah bukan main Mukanya yang tadi pucap kini menjadi merah sekali Mana mungkin dia membiarkan dirinya dihina orang sedemikian rupa Dia mengerahkan singkangnya dan siap menghadapi serangan anak itu Akan tetapi ketika dia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba kakek itu menggunakan kedua tangan dan hawap pukulan yang luar biasa sekali menyerangnya dari arah kakek itu Dia masih berusaha untuk mengelak, namun sia-sia belaka karena entah bagaimana caranya Sepasang tangan dan kakinya sudah menjadi kaku dan dia tidak mampu menggerakkan singkangnya lagi Tentu saja dia tidak mampu mengelak maupun menangkis ketika kedua tangan Lee Seng menghantam dan menampari kedua pipinya Terdengar suara plak-plak-plak ketika kedua pipinya yang berkulit halus kemerahan itu menerima tamparan-tamparan Lee Seng yang marah itu Sehingga kedua pipinya menjadi merah sekali dan agak bengkat-bengkat Hal ini adalah karena Bikiok sama sekali tidak mampu mengerahkan tenaganya Maka dia tiada ubahnya seorang wanita biasa yang tidak memiliki kepandayan apa-apa 1, 2, 3, 4 kakek gundul itu menghitung sambil tertawa-tawa 6, 7, cukup sudah Lee Seng merasa puas sekali dan dia melihat ke arah muka yang sekarang pipinya menjadi merah-merah dan agak bengkat itu dengan senyum mengejek Bikiok juga merasa betapa tiba-tiba tubuhnya dapat bergerak lagi Dapat dibayangkan betapa marah dan malu rasa hatinya Dia telah mengalami penghinaan yang amat hebat Akan tetapi, dia sama sekali tidak merasa takut biarpun diakini tahu betul bahwa kakek ini adalah seorang sakti yang kepandayanya luar biasa sekali Dengan kemarahan yang meluap-luap dia lalu mencabut pedangnya Sinti Tampak sinar terang seperti kilat menyilaukan mata pada saat pedang itu dicabut Itulah pedang Louis Kong Kiam, pedang Halilintar, yang dulu dirampasnya dari tangan Mendiang Liong Bukong, putra dari KWI Eng Nyo Chu yang tewas di tangannya dan yang dirampas pedangnya Sebatang pedang pusaka yang ampuh sekali Pendeta iblis, mampuslah kau bentaknya dan pedangnya cepat digerakan Dia sudah menyerang dengan ilmu pedang yang dipelajarinya dari kitab pusaka yang ditemukannya berkat perantaraan bokor emas Melihat serangan ini, Kok Beng lama merasa terkejut juga karena dia mengenal ilmu pedang yang amat hebat Sama sekali tidak boleh dipandang ringan, apalagi karena ilmu yang hebat itu dimainkan dengan sebatang pedang pusaka yang ampuh Karena wanita itu sekarang sudah waspada dan sudah menjaga diri Dia tidak lagi dapat menguasainya dengan serangan jarak jauh dan kalau dia tidak memela diri, dia bisa celaka oleh sinar pedang yang hebat itu Akan tetapi, kakek ini memang sudah memiliki kepandayan yang sakti dan tidak lumrah manusia Dan kedua lengan tangannya sudah digembleng sedemikian hebatnya Sehingga lengan yang terdiri dari kulit daging dan tulang itu dapat menandingi pedang atau senjata tajam yang bagaimana hebat pun Betapapun juga, Kok Beng lama yang kelihatannya seperti tidak waras otaknya itu Kini mengelap dan menggunakan ujung lengan bajunya untuk balas menotok dan sekali kedua ujung lengan bajunya menyambar Dia sudah melakukan 13 kali totokan ke arah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari lawannya Dilakukan secara berturut-turut dan bertubi-tubi sehingga Bikyok menjadi terkejut dan kagum sekali Akan tetapi, setelah kini dia mencurahkan perhatian serta mengeluarkan kepandayanya Wanita ini pun mampu menghindarkan semua totokan itu Bahkan dengan satu teriakan panjang melengking, tubuhnya lalu melayang seperti seekor burung walet Didahului sinar pedang bagaikan kilat menyambar yang bergulung-gulung dan berputaran ke arah tubuh kakek itu Kok Beng lama masih sempat mengelak, akan tetapi pada saat itu pula Bikyok sudah menggerakkan tangan kiri dan serangkum sinar hijau melayang ke arah liseng Wanita kejam, kau boleh juga kok Beng lama berseru dan kini dia menubruk Kedua lengan bajunya bergerak berputaran seperti kitiran besar tertiup angin Bikyok berusaha untuk menjatuhkan diri sambil memutar pedang Akan tetapi pedangnya terpental pada saat tersampok ujung lengan baju dan dia menjerit kecil ketika pundaknya keserempet ujung lengan baju lawan yang mendatangkan rasanya ribukan kepalang Dia meloncat tinggi dan jauh terus melarikan diri Kok Beng lama hendak mengejar, akan tetapi dia mendengar rintihan seorang anak Dia berhenti dan menengok, lalu cepat menghampiri liseng yang sudah roboh terlentang dengan muka berubah kehijauan Anak ini sudah terkena sambaran siang tok SWA, yaitu pasir beracun yang amat jahat itu, tepat pada muka, leher dan dadanya Tentu saja dia menjadi pingsan seketika, keracunan dan napasnya menjadi empas sempis Ah, celaka kok Beng lama menyambar tubuh anak itu, dipondongnya dan dia lalu mengamuk Pohon-pohon roboh ditendang dan dicabutnya, batu-batu besar hancur oleh pukulan dan tendangannya, kemudian dia berlari cepat laksana terbang membawa tubuh liseng Yobi Kiok yang cerdik, sesudah meloncat jauh segera bersembunyi karena dia maklum bahwa bila kakek gundul yang lihai seperti iblis itu mengejarnya tentu dia takkan mampu melarikan diri Dari tempat persembunyiannya dia melihat betapa kakek itu memondong liseng sambil mengamuk Berdidik dan menyaksikan amukan kakek itu Selama hidupnya baru satu kali ini dia bertemu dengan orang yang ilmu kepandainya sehebat itu Kalau dibandingkan dengan lima datuk kaum sesat di waktu dahulu, biarpun mereka itu juga amat hebat kepandainya dan seorang di antara mereka adalah gurunya sendiri, Buleng Chi Maka kepandain lima datuk itu masih kalah jauh oleh kakek gundul yang luar biasa dan yang seperti orang gila ini Sesudah kakek itu pergi jauh dan terdengar suara tangisnya yang aneh sampai suara itu pun menghilang, barulah Bikiok berani keluar dan pergi dari tempat itu dengan hati masih merasa seram Lembah bunga merah terbentang di lereng pegunungan Kui Kok San Pemandangan alam di tempat itu mentakjubkan sekali Apalagi di musim semi, di waktu bunga-bunga kecil merah yang memenuhi lembah itu berkembang Dipandang dari tempat yang lebih tinggi, lembah itu seolah-olah diselimuti permadani merah yang halus dan rata Bahkan di waktu tidak ada bunga, lembah itu nampak kehijauan dan daun-daun, pohon dan rumput, seperti lautan yang tenang Akan tetapi sungguh sayang sekali, keindahan alam itu yang semestinya menarik minat banyak orang untuk mengunjungi dan menikmatinya Dirusak oleh nama seseorang yang menimbulkan perasaan di jori sehingga tidak ada orang yang berani mendekati tempat yang disebut lembah bunga merah itu Orang ini adalah datuk kaum sesat, wanita iblis yang berjuluk Haui Gia Kang, si keburang terbang, Chiwok Likim Semenjak beberapa tahun yang lalu, setelah wanita iblis ini tinggal di tempat itu, dia lalu menganggap lembah itu seolah-olah miliknya pribadi Kemudian mengusiri para penduduk di sekitar lembah, bahkan memergunakan kekerasan terhadap siapa saja yang berani mendekati tempat itu Mengandalkan kepandainya yang tinggi Karena banyak orang yang mencoba melawannya mati dengan sia-sia, maka terkenallah dia sebagai seorang iblis bertina yang ditakuti Dan nama lembah bunga merah yang tadinya merupakan nama yang menimbulkan kesan indah Kini berubah sebagai tempat yang mendatangkan rasa ngeri dan takut Akan tetapi tempat itu tidaklah sepi, meskipun tidak ada lagi penduduk yang terdiri dari rakyat biasa Karena Haui Gia Kang, Chiwok Likim menempati daerah itu bersama dua orang murid wanita beserta 30 anak buahnya laki-laki dan perempuan yang kesemuanya juga merupakan anak murid, pelayan dan pasukan Para anak buah ini yang mengadakan hubungan dengan orang luar untuk mencukupi keperluan mereka dan sepak terjang Para anak buah yang mengandalkan nama besar Haui Gia Kang inilah membuat nama lembah bunga merah ditakuti Para pembesar dari tempat-tempat yang berdekatan dengan lembah bunga merah tidak ada yang menentang si keburang terbang itu Bahkan seakan akan melindungi karena sangat banyak emas dan perak yang berterbangan ke dalam saku mereka dari lembah itu Sehingga Haui Gia Kang, Chiwok Likim serta anak buahnya dianggap sebagai warga-warga yang baik dan dermawan Hal seperti ini terjadi di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia pun mengenal keadaan seperti itu Betapa dengan kekuasaan uang manusia dapat membeli kedudukan, nama baik, dan sebagainya Hal seperti ini pasti terjadi di manapun juga di dunia ini selama kita menilai kebaikan dan kejahatan berdasarkan untung rugi bagi diri sendiri Yang merugikan kita, kita anggap jahat dan yang menguntungkan kita, kita anggap baik Maka terjadilah sogok menyogok, suap menyuap dan karena menguntungkan dirinya, maka si penyogok tentu dianggap baik oleh yang menerima sogokan Semenjak lima bayangan dewa dengan berani menentang Chin Ling Pai, lembah bunga merah selalu dijaga dengan ketat oleh anak buah Chiwok Likim Karena seperti diketahui, wanita ini merupakan orang keempat dari lima bayangan dewa Oleh karena itu ketika Chiwok Likim dan Bun Ho memasuki daerah lembah ini, mereka berdua segera dihadang dan diketung oleh belasan orang anak-anak buah lembah bunga merah yang bersikap bengis dan memegang senjata tajam di tangan masing-masing Akan tetapi Chiwok Likim mengangkat tangan ke atas dan berkata dengan sikap tenang, harap para sobat jangan salah mengenal orang Aku adalah Chiwok Likim, sahabat baik dari majikan kalian Daripada terjadi salah paham dan kalian nanti ditegur oleh Wigia Kang, lebih baik kalian mengantar kami pergi menghadap Chiwok Toa Nio, nyonya besar Chiwok Melihat sikap dan mendengar ucapan Liok San, dan pula melihat bahwa mereka hanya terdiri dari dua orang saja, para anak buah lembah bunga merah memandang rendah, lalu mengiringi kedua orang ini ke tengah lembah di mana terdapat bangunan-bangunan perkampungan yang menjadi tempat tinggal mereka Legalah hati para anak buah itu ketika mereka melihat pemimpin mereka keluar sendiri menyambut dua orang tamu itu Mereka bubaran mengundurkan diri ketika Chiwok Likim, wanita berusia 50 tahun yang masih cantik dan pesolek itu, menyambut sendiri kedatangan Kiam Mo Liok San dengan senyum lebar Kemudian melihat wanita itu sambil menggandeng tangan Liok San yang diiringkan Bun Hou memasuki rumah besar itu Ahai! Ternyata si setan judi yang datang Hui Gia Kang Chiwok Likim tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang terawat rapi, dan matanya jalang menyambar ke arah pemuda tampan di belakang sobatnya itu Angin apa yang meniutmu terbang sampai ke sini, orang si Liok tanya wanita itu sambil menggandeng tangan tamunya Sengaja aku datang mencarimu untuk mengaturkan terima kasih, Toa Nio, karena berkat pertolonganmu dahulu, aku telah berhasil membalas dendam dan membunuh si keparat Fang Un dan istriku yang tidak setia Ahai! Di antara kita mana perlu terima kasih? Aku senang sekali kau datang, dan ini, siapakah pemuda ini? Ahaha, ini adalah pembantuku yang baru, tangan kananku Dia si Bun bernama Hou Hui Gia Kang Chiwok Likim memandang Bun Hou yang menjurah kepadanya dari atas ke bawah dengan sinar matu kagum Hem, jadi dia pengawalmu, ya? Begini muda telah kau percaya menjadi pengawalmu, tentu hebat dia Dan tepat sekali dengan namanya Engkau gagah seperti harimau, Hou, orang muda Wajah pemuda ini menjadi merah sekali dan dia menjurah sambil berkata, Toa Nio terlalu memuji Chiwok Likim tertawa terkekeh senang, menyangka bahwa pemuda itu masih hijau dan wajahnya memerah madu karena pujiannya Kalau saja dia tahu bahwa merahnya wajah pemuda itu sama sekali bukan karena malu-malu Melainkan karena kemarahan yang menaik ke atas kepala melihat seorang di antara musuh besar Chin Ling Pai di depannya Jika menurutkan perasaan hatinya, ingin Bun Hou seketika menyerang dan membunuh wanita yang menjadi seorang di antara musuh-musuh besar yang telah mencuri pedang siang bok yang serta membunuh murid-murid Chin Ling Pai ini Akan tetapi, pemuda ini cukup cerdas dan dia tidak mau menuruti nafsu kemarahannya karena dia ingin lebih dulu menyelidiki mengenai empat orang musuh yang lain Dan juga tentang di mana adanya pedang pusaka ayahnya yang mereka curi Maka dia berlaku sabar dan mengikuti Liu San dan Chiyok Li Kim Liu San, kebetulan sekali kau datang Aku pun sedang menjamu tamu-tamu agung ketika anak buahku melaporkan kedatanganmu Mari, mari kalian ku perkenalkan dengan tamu-tamuku Orang-orang yang pada waktu ini terkenal sebagai tokoh-tokoh besar dunia persilatan Liu San mengerutkan alisnya, hatinya kurang senang bahwa kedatangannya menemui bekas kekasihnya ini akan terganggu oleh tamu-tamu lain Siapakah mereka itu tanyanya, tidak tahu bahwa diam-diam pemuda di belakangnya menaruh perhatian besar dengan hati tegang Marilah, kalian ikut saja dan melihat sendiri wanita itu terkekeh bangga Mereka memasuki ruangan yang lebar di sebelah dalam rumah Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja yang besar dan penuh dengan hidangan Dan empat orang duduk mengelilingi meja itu Ketika Chiyok Li Kim memperkenalkan Liu San kepada para tamu itu sambil tertawa Dengan sikap hormat Bun Hou memandang dengan penuh perhatian Sambil menggandeng tangan Liu San yang ditariknya ke dekat meja Wanita itu berkata kepada empat orang tamunya itu Dia ini adalah sahabat baik saya, Kiam Mo Liu San Majikan dari Hok Pokoan di kota Kiyang Si Aih, Chiyok Toh Aniyo, dengan pengetahuanku yang rendah ini Mana berani saya disebut Kiam Mo? Setan pedang Liu San membantah ketika melihat bahwa empat orang itu Terdiri dari seorang setengah tua, dua orang kakek tua dan seorang lagi nenek tua Yang semuanya kelihatan sebagai orang-orang yang luar biasa Agaknya memandang rendah karena mereka membalas penghormatan Liu San tanpa berdiri dari kursi masing-masing Liu San, dia ini adalah Hwa Hwa Chin Jin, ini adalah Hek Isianko, dan Lo Chiampo itu adalah Bong Tai Su Tiga orang tua yang merupakan datuk-datuk perselatan dengan ilmu kepandayan yang sukar dicari tandingan Dan dia ini adalah Toat Bengkau Busit yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia Kang Ou Dengan suara penuh kebanggaan akan kehebatan para tamunya, wanita itu memperkenalkan Liu San terkejut dan cepat menjura lagi Bun Hou bahkan lebih terkejut lagi, terutama sekali saat mendengar disebutnya nama Toat Bengkau Busit Yang tentu saja dia kenal sebagai nama orang kelima dari bayangan dewa yang berjumlah lima orang itu Dari lima bayangan dewa ini sudah berdiri di depannya dua orang Sungguh merupakan hal yang amat kebetulan sekali Akan tetapi dia tetap menahan sabar Kalau dia turun tangan dan andai kata dia berhasil membunuh dua orang musuh ini Masih ada tiga orang lainnya yang belum dia ketahui di mana tempat tinggalnya Apalagi dia pun masih harus menyelidiki di mana disimpannya Siang Bok Kiam Sebagai seorang pengawal, Bun Hou dipersilakan duduk menghadapi meja lain di sudut Dan tak lama kemudian dua orang wanita murid Siok Likim datang memperkenalkan diri dan menemani Bun Hou makan minum Sedangkan Liu San tentu saja makan minum bersama Nyonya rumah dan empat orang tamunya Dapat dibayangkan betapa canggung dan malu-malu rasa hati Bun Hou Dia baru saja pulang dari Tibet dan belum terbiasa dengan pergaulan Apalagi dengan wanita, namun sekarang dia makan minum dengan dua orang wanita muda yang menemaninya Dua orang wanita murid Siok Likim itu adalah dua orang wanita yang usianya antara 25 hingga 30 tahun Berpakaian mewah dan pesolek pula seperti guru mereka, berwajah cantik dan berwatak genit Apalagi karena Bun Hou adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah Maka dua orang wanita muda yang menemaninya itu merasa tertarik dan tanpa sembunyi-sembunyi lagi Mereka memperlihatkan rasa senang dan kagumnya kepada Bun Hou Hal ini tentu saja membuat Bun Hou menjadi semakin canggung dan gugup Sehingga dengan sukar dia menelan makanan yang dihidangkan Melihat pandang mati dua orang wanita itu yang seolah-olah hendak menelan janginya Kadang-kadang pandang mati mereka itu seperti hendak menelannya bulat-bulat Membuat mulut yang tersenyum penuh gairah Kata-kata bisikan yang setengah merayu Kadang-kadang mereka menyuguhkan arak dari cawan mereka Kadang-kadang menyumpitkan potongan-potongan daging yang terbaik untuknya Semua ini membuat jantung Bun Hou berdebar keras karena ngeri Akan tetapi dia menyambut semuanya itu dengan sikap sopan dan dengan muka lebih banyak menunduk Untuk menghindarkan pertemuan pandang mata Sikapnya yang malu-malu dan jelas membayangkan sikap seorang pemuda yang masih hijau Masih perjaka dan belum berpengalaman ini membuat dua orang murid Siok Liki menjadi makin bergairah pula Kadang-kadang mereka cekikikan dan mereka berdua merasa gembira sekali Tidak tahu betapa pandang mati Siok Liki dari meja besar Kadang-kadang berkilat penuh iri ke arah meja kecil mereka Akhirnya perjamuan itu berakhir dan dua orang murid Siok Liki itu sambil tersenyum memenuhi perintah guru mereka Mengantarkan Bun Hou ke sebuah kamar yang telah dipesiapkan untuknya Pemuda ini dapat juga mengerti bahwa kedua orang musuh besar itu sangat kuat Dua orang kakek dan seorang nenek yang menjadi tamu mereka itu adalah orang-orang yang tidak boleh dipandang ringan Sungguh pun tentu saja dia tidak takut menghadapi mereka semua Akan tetapi akan lebih aman dan ringan baginya kalau dia turun tangan malam nanti Membunuh dua orang itu setelah memaksa mereka mengaku di mana adanya tiga orang lainnya Dan di mana pula disimpannya Siang Bok Kiam yang mereka curi Akan tetapi, betapa keget, bingung dan malu bercampur muak rasa hatinya ketika tiba di dalam kamar tamu itu Dua orang murid perempuan Siok Likim tidak mau keluar lagi dan bersikap genip Serta mengeluarkan kata-kata rayuan tanpa mengenal malu sedikit pun juga Harap Jiwi Cici, kedua kakak, suka meninggalkan saya karena saya sudah lelah dan mengantuk sekali Akhirnya Bun Ho berkata ketika melihat dua orang wanita itu belum juga meninggalkan kamarnya Kalau engkau lelah dan mengantuk, tidurlah dan kami akan menjagamu, adik Bun Ho yang baik Berkata pula yang muda sambil terkekeh genit dan matanya mengerling tajam penuh tantangan Aku akan memijati tubuhmu Sumoy berkata benar, kata yang lebih tua Memang kami bertugas untuk menemanimu dan melayanimu, hei hei Bun Ho terkejut sekali dan memandang dengan matlah, terbelalak Akan tetapi, aku, Jiwi berdua, kita, sukar baginya untuk melanjutkan kata-katanya Karena dia sungguh merasa heran dan kaget mendengar betapa dua orang wanita ini akan menemani petidur Akan tetapi dua orang wanita cantik itu tertawa-tawa genit, mentarsirkan kata-kata dan kecanggungan Bun Ho sesuai dengan selera mereka Hehehe, Bun Siow Te jangan sungkan dan malu-malu Kami suci dan sumoy sudah biasa hidup akur dan saling membagi apa saja, kata yang lebih tua Benar, adik Bun yang gagah, dan boleh kau nilai nanti, siapa di antara kami yang lebih miyai, hei 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 kata yang muda Bun Ho melongol dan matanya terbelalak melihat betapa dua orang wanita muda itu telah menanggalkan pakaian luar mereka dengan gerakan yang amat memikat Sekarang mereka tersenyum memandang kepadanya dalam pakaian dalam berwarna merah muda dan hijau muda Pakaian dalam yang terbuat dari bahan tipis sekali sehingga tembus pandang dan dia dapat melihat garis-garis bentuk tubuh mereka yang tidak ditutup apapun lagi di bawah pakaian dalam itu Sambil tersenyum penuh gairah dengan pandang mata penuh nafsu, Seng Suci, kakak seperguruan perempuan, mengangkat lengannya ke atas dan ke belakang kepala untuk melepaskan sanggul dan mengurai rambut Gerakan ini tentu saja menonjolkan bagian depan dadanya yang nampak membayang di balik kain tipis itu Sedangkan Seng Sumoy yang pakaian dalamnya berwarna hijau muda, melangkah dengan lenggang lemah gemulai untuk menaruh pakaian luar mereka ke atas meja di sudut Dan di saat melenggang membelakangi Bun Hou itu, gerakan langkahnya membuat sepasang bukit pinggulnya menari-nari Bun Hou merasa napasnya sesat Dengan metel, terbelalak dan muka merah dia melihat itu semua sehingga berkali-kali dia harus menelan ludah karena jantungnya berdebar dan lehernya terasa kering Harap Jiwi suka membiarkan saya sendiri saja mengasoh, dia membantah Akan tetapi dua orang wanita itu kini melangkah mendekatinya sambil tersenyum dan Bun Hou memperoleh perasaan seakan-akan dua orang wanita itu sedang mengancamnya dan hendak menyerangnya Tentu saja dia menjadi semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Adik Bun, engkau tampan, gagah dan ganteng sekali Mari ku buka sepatumu agar kita dapat mengasoh dengan enak, kata Seng Sumoy Dan biarkan aku membuka pakaianmu, Bun Hyante, Seng Suci juga berkata dengan suara merayu Bun Hou mengambil keputusan untuk menggunakan kekerasan Gara-gara dua orang wanita yang agaknya haus dan gila laki-laki ini urusannya bisa kacau dan gagal Dia akan membuat mereka tidak berdaya dan meninggalkan mereka di kamar itu Akan tetapi baru saja semua urat syaraf di tubuhnya menegang, siap untuk bergerak turun tangan Tiba-tiba dari luar pintu kamar itu terdengar suara laki-laki Aikawi dan Aikiau, apakah kalian berada di dalam? Bun Hou terkejut bukan main dan tentu saja dia menahan gerakan tangannya yang tadi sudah siap untuk menotok mereka Dua orang wanita itu menoleh ke arah pintu dan yang lebih tua menjawab Ahaha, Bu Susiok, Paman Guru Bu, di luar Benar, kami berada di sini menemani tamu Daun pintu kamar itu terdorong dan terbuka karena memang tadi tidak dipalang Saking tidak sabarnya kedua orang wanita yang sudah didorong nafsu wirahi itu Muka Bun Hou menjadi merah sekali saking malu ketika melihat Toat Bengkau Busik Laki-laki berusia 40 tahun yang kurus dan mukanya seperti monyet kuning dan bercat itu Masuk ke dalam kamar itu sambil tertawa Hahaha, aku mencari-cari kalian setengah mati, kiranya kalian bermain-main di sini Pengawam muda ini sebagai tamu boleh kalian hibur Akan tetapi cukup seorang saja pun dia tidak akan mampu menang Hahaha, Aikawi, aku sudah rindu kepadamu Mari kau temani pamanmu yang kesepian Setelah berkata demikian, si muka monyet merangkul inggang yang ramping itu dengan mesra Seng Suci mengerutkan alisnya hingga tampak jelas oleh Bun Hou betapa wajah yang cantik itu menjadi buruk dan kejam ketika bersungut-sungut Airh, Susiok, biarlah semua saja yang menemanimu malam ini Wanita itu membantah halus Siapa? Aikiau Hahaha, Aikawi, aku rindu kepadamu Sudah lama benar, hehehe Dan Aikiau baru kemarin menemani aku Hayalah dia menarik dan memaksa wanita itu Aikawi bersungut-sungut Dengan terpaksa menyambar pakaian luarnya dan membiarkan dirinya dirangkul dan didorong keluar dari kamar Sesudah dia melempar pandang mata penuh kekecewaan dan penasaran ke arah Bun Hou Hai huuu hai Kiau bersorak gembira Lari dengan lenggang lengkuk ke arah pintu Menutupkan pintu dan memalangnya Kemudian dia lari kembali dan meloncat Menuruk Bun Hou sehingga pemuda itu terjengkang ke atas pembaringan Sekarang kita hanya berdua Orang tampan wanita itu lalu menghujankan cuman ke seluruh muka Bun Hou sampai pemuda ini menjadi gelagapan Sejenak Bun Hou tertegun, kemudian terbayanglah wajah Yalima Mengapa ketika dia bercuman dengan Yalima, dia merasa babagia dan nikmat Akan tetapi cuman-cuman penuh nafsu wirahi dari wanita ini membuat dia merasa muak? Enci, jangan begitu dia mendorong halus dan pada saat itu terdengar panggilan dari luar pintu Mendengar suara ini, Aikiau terkejut sekali dan cepat dia meloncat ke sudut kamar Bun Hou kagum sekali melihat kecepatan Aikiau mengenakan pakaian luarnya Kemudian wanita ini bergegas membuka pintu kamar Ternyata Hwi Gia Kang Chiyok Li Kim sendiri yang berdiri di depan pintu itu Maaf, Subo Subo memanggil Teo Chiu Aikiau bertanya dengan sikap hormat Sepasang mati yang tajam dan galak itu memandang muridnya penuh selidik Kemudian pandangan matanya menyapu ke arah Bun Hou dan ke arah pembaringan Agaknya keadaan pemuda itu dan pembaringannya melegakan dan memuaskan hati wanita ini Dia mengangguk dan berkata, kau pergi ke kamar tamu kita Kiam Mol Yok San, kau temani dia Jelas betapa Aikiau kelihatan terkejut dan kecewa bukan main Akan tetapi, Teo Kira, Subo dan dia Cerewet, pergilah Yang tua harus berpasangan dengan yang muda supaya yang muda bertambah pengalaman dan yang tua awet muda Hayo pergi memenuhi perintah Chiyok Li Kim membentak Baik, Subo, Aikiau cepat mengambil pakaian luarnya Kemudian keluar dari kamar itu dengan kepala ditundukan Chiyok Li Kim menutupkan daun pintu dan dia menghampiri Bun Hou sambil tersenyum genit Wanita berusia 50 tahun ini masih nampak cantik karena dia pandai sekali bersolek dan memang dahulunya dia adalah wanita yang sangat cantik Muridku memang bandel Apakah dia tadi mengganggumu, orang muda si Bun? Kalau dia mengganggumu, biarku hukum dia dihadapanmu Sepasang matu itu memandang wajah Bun Hou dengan sinar aneh Sejak tadi Bun Hou sudah merasa semakin muak menyaksikan tingkah laku dua orang murid dan guru mereka itu Dari sikap dan kata-kata mereka saja sudah jelas dapat dinilai orang-orang macam apa adanya mereka Akan tetapi diam-diam dia juga merasa girang karena sekarang musuh yang seorang ini datang sendiri tanpa dia harus mencarinya di kamarnya Dia akan membekuk wanita ini dan memaksanya mengaku tentang tiga orang musuhnya yang lain dan tentang pedang siang bokiam Kemudian dia akan membunuh busit dan pergi dari tempat itu untuk mencari tiga orang yang lain dan pedang siang bokiam Bun Hou menggelengkan kepalanya Tidak, to'an you Tidak ada yang mengganggu saya, jawabnya Syukurlah kalau begitu Kau adalah seorang tamu, harus dilayani dengan baik Karena itu aku sendiri yang akan menemanimu malam ini, orang muda Marilah, mari kita rebahan sambil mong-omong Aku ingin mendengar riwayatmu Kau menarik hatiku, tidak sama dengan pemuda-pemuda lain Jangan sungkan-sungkan, kesimilah Wanita itu sudah duduk di pinggir pembaringan dia menggapai mengajak pemuda itu duduk di dekatnya Bun Hou hampir tak dapat menahan kemarahannya lagi Tidak dia menggelengkan kepalanya Dua orang murid to'an you tadi pun membujuk saya Akan tetapi saya, saya bukanlah laki-laki seperti itu Ucapan ini membuat wajah Chiyok Liki menjadi merah sekali dan tiba-tiba saja wanita ini menggerakkan tubuhnya membalik Tangan kanannya bergerak Wir Bun Hou terkejut bukan main Tadinya menyangka bahwa wanita itu marah kepadanya dan menyerangnya Akan tetapi ternyata senjata piau beronce merah itu menyambar ke arah jendela kamar itu Menembus jendela kemudian terdengar jatuh berkeron tangan di luar kamar Keparat, jangan lari kau tubuh Chiyok Likim sudah meloncat dengan gerakan yang ringan sekali Kakinya menendang jebol daun jendela lantas tubuhnya sudah mencelat keluar Barulah pemuda itu tahu bahwa tadi ada orang mengintai dari luar jendela Dia merasa heran sekali mengapa dia tidak lebih dulu melihatnya atau mendengarnya Hal ini adalah karena dalam keadaan tergoda bujuk rayu wanita-wanita tadi Hati Bun Hou berdebar dan kacau tidak karuan dan hal ini mengurangi kewaspadaannya Andai kata dia berada dalam keadaan biasa Tentu sebelum Chiyok Likim mendengar sesuatu Dia akan lebih dulu dapat mendengarnya Tangkap penjahat terdengar teriakan wanita itu di luar Bun Hou juga meloncat keluar dari kamar dan setibanya di ruangan besar Dia melihat betapa Chiyok Likim, Bulsik, dua orang kakek dan seorang nenek tamu Juga Kiam Mol Yok San dan dua orang murid wanita Chiyok Likim Semua sudah berada di situ dengan pakaian dan rambut kusut Agaknya tergesa-gesa meninggalkan kamar tidur oleh teriakan Chiyok Likim tadi Mereka semua ini mengurung tiga orang yang berdiri di tengah ruangan dengan pedang di tangan Dan selain tokoh-tokoh kaum sesat itu Juga tampak anak buah lembah bunga merah sudah mengurung ruangan itu dari sebelah luar Bun Hou memandang dengan penuh perhatian Tiga orang itu biarpun sudah dikepung Kelihatan sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut Mereka itu adalah dua orang gadis dan seorang pemuda Usia mereka antara 20 sampai 25 tahun Kelihatan cantik, tampan, dan gagah dengan pedang melintang di depan dada Saling mengadu punggung dan menghadapi kepungan banyak orang itu Diam-diam Bun Hou kagum menyaksikan kegagahan mereka Akan tetapi juga mencela kecerobohan mereka yang berani secara sombrono Memasuki gua-gua harimau yang sangat berbahaya ini Hem, kalian seperti tiga ekor tikus yang terkurung Cio Klikin mengejek kepada mereka Hayo kalian mengaku Siapa kalian dan kenapa kalian berani memasuki tempat kami tanpa izin Jawab, agar kalian tidak mati tanpa nama Pemuda yang mewakili dua orang kawannya itu Memandang kepada wanita ini dengan sinar macu berapi-api Kami adalah murid-murid Butong Pai yang datang Untuk menuntut balas atas kematian Suheng kami satu minggu yang lalu di luar hutan lembah bunga merah Siapakah Suheng kalian dan apa hubungan kematiannya dengan kami Cio Klikin mengerutkan alisnya Semenjak dia bersama empat orang saudara segolongannya yang bergabung menjadi lima bayangan dewa Berhasil menyerbu Chin Ling Pai Mereka berlima selalu berhati-hati Tidak pernah menanam permusuhan dengan golongan lainnya Bahkan berusaha mencari teman-teman untuk diajak bersama-sama menghadapi Chin Ling Pai Maka mendengar tiga murid Butong Pai ini memusuhinya Dia menjadi heran dan terkejut Suheng kami sebelum meninggal dunia mengatakan bahwa dia dilukai oleh dua orang murid lembah bunga merah Hem, Cio Klikin memandang kesekelilingnya ke arah para anak buah lembah bunga merah Suboh, kami yang melukainya tiba-tiba AI KWI dan AI Kiau melangkah maju Cio Klikin memandang pada dua orang muridnya itu dengan alis berkerut Apa yang terjadi tuntutnya? Pemuda itu terlalu menghina kami Mengatakan bahwa kami dan orang-orang lembah bunga merah adalah orang-orang cabul yang tidak tahu malu Kami bertanding melawan dia kemudian dia melarikan diri dengan luka-luka berat Kami tidak tahu bahwa dia adalah murid Butong Pai atau murid siapa Yang jelas dia kurang ajar Bohong tiba-tiba salah seorang di antara dua gadis itu berseru marah Kam Suheng menceritakan kepada kami bahwa dia kalian bujuk rayu Kalian perempuan-perempuan jalan yang tak tahu malu Kam Suheng adalah seorang laki-laki sejati Mana sudi menuruti kehendak cabul kalian? Karena Suheng menolak, kalian mengeroyok dan melukainya Wajah kedua orang murid Cio Klikin berubah merah Suboh, kalau manusia itu tidak menghina, kami tentu tidak akan melukainya Kini Suboh mendengar sendiri betapa busuk mulut orang-orang ini menghina kita Perempuan jalan dan cabul gadis murid Butong Pai yang sebenarnya adalah pacar dan calon istri dari Suhengnya sendiri yang tewas itu sudah memetik Kemudian dengan pedangnya dan menyerang AI KWI dan AI Kiau Dua orang wanita ini mengelak, lantas membalas dan bertandinglah AI KWI dan AI Kiau melawan tiga orang murid Butong Pai itu Para orang tua itu mula-mula hanya menonton Ilmu pedang Butong Pai terkenal bagus gayanya, juga kuat serta cepat Sesudah lewat lima puluh jurus, kini AI KWI dan AI Kiau yang juga menggunakan pedang Mulai terdesak hebat oleh pedang ketiga orang murid Butong Pai itu Bu Sute, kau wakili aku menangkap tiga orang bocah kurang ajar ini melihat betapa dua orang muridnya terdesak Hoi Gia Kang Ciyok Liki menyuruh Toat Bengkau Bu Sip yang disebutnya Sute, untuk maju Sungguh pun di antara lima bayangan Dewa itu tidak mempunyai hubungan perguruan Melainkan hubungan segolongan saja dan terutama sekali sama-sama menaruh dendam kepada ketua Cien Ling Pai Akan tetapi semenjak mereka memakai nama lima bayangan Dewa, mereka saling menyebut adik dan kakak seperguruan Tar-tar-tar Joapian atau camruk baja di tangan Toat Bengkau Bu Sip meledak-ledak ketika dia menerima perintah ini Tubuhnya mencelap ke depan dengan keringanan seekor burung, dan Tau-tau Joon Pian pada tangannya sudah melecut-lecut dan menyambar-nyambar ganas Tar-tar-teringgak Ayuh Seorang gadis Butong Pai menjerit dan pedangnya terlempar, dia memegangi tangan kanan dengan tangan kiri karena tangan kanannya terasa sakit Saat itu dipergunakan oleh Ciyok Likim untuk menggerakkan tangannya Gadis itu berusaha mengelak, akan tetapi dia kalah cepat maka robohlah dia terkena totokan wanita yang berjuluk ke hurang terbang itu Dua orang murid Butong Pai yang lainnya menjadi marah sekali Mereka berdua saling beradu kunggung dengan pedang melintang di depan dada, sudah siap untuk bertempur mati-matian melawan orang-orang lihai itu Hehehe, kalian bocah-bocah ingusan sungguh tak tahu diri Ciyok Likim terkekeh mengejek Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan Biarpun guru kalian, ketua Butong Pai sendiri belum tentu berani bersikap kurang ajar seperti kalian di depan kami Hem, kami tidak peduli dengan siapa kami berhadapan bentak pemuda Butong Pai itu sambil melirik semuanya yang roboh tertotok tadi Kami datang untuk menuntut balas atas kematian Suheng kami dan untuk itu, kami siap mengorbankan nyawa kami kalau perlu Kami tidak takut kepada kalian Ciyok Suci, bereskan saja mereka ini, habis perkara busit berkata sambil mengayun-ayunkan Jion Pian di tangannya Nanti dulu, Busute, kita tidak ingin bermusuhan dengan Butong Pai atau partai manapun Ingat kata si keburang terbang dan toat bengkau busit mengangguk Bocah-bocah Butong Pai, kami masih memandang nama Butong Pai, karena itu kami mau mengampuni kalian bertiga Berlututlah dan kami akan mengampuni kalian, berkata Ciyok Likim Huh, tidak sudi gadis Butong Pai yang kedua membentak marah Agaknya kalian belum tahu siapa kami Aku adalah Hoi Gia Kang dan aku sendiri saja belum tentu akan dapat kalian menangkan Andai kata kalian maju dengan teman-teman kalian sebanyak 20 orang Sedangkan dia dengan Jion Pian mautnya ini adalah toat bengkau busit yang di dunia selatan pernah mengegerkan para tokoh besar persilatan Dan kalian belum tahu siapa adanya tamu-tamu kehormatan ini, ya? Beliau ini adalah Hwa-Hwa-Cinjin yang sukar dicari tandingannya di dunia Kang O Adapun beliau yang ini adalah Hei Siankou, sejajar nama dan terkenalnya dibandingkan dengan Hwa-Hwa-Cinjin Lociampuwe Dan tahukah kalian siapa beliau yang baru turun dari pertapaan ini? Beliau adalah datuk dari seluruh pantai lautan Pohai, Bung Taisu yang memiliki kepandayan setinggi gunung Taisan Masih ada pula sahabatku ini, Kiam Mol Yok San Si Setan Pedang Dua orang murid Bu Tong Pai itu memandang dengan mece mendeli Pemuda itu lalu menjawab setelah wanita musuhnya berhenti bicara Biarpun engkau akan mengundang semua iblis dari neraka, kami tidak akan takut menghadapinya untuk membela kebenaran dan menuntut balas atas kematian suheng kami Suci, bocah-bocah sombong macam ini apabila tidak dihajar akan makin besar kepala saja Ucapan busit ini lantas disusul bunyi pecut baja di tangannya yang meledak-ledak dan sinar kilat senjatanya itu menyambar ke arah dua orang murid muda Bu Tong Pai itu Kringk, kringk, bunga api berhamburan pada saat John Pian itu tertangkis oleh dua batang pedang Akan tetapi Toat Bengkau yang memiliki ginkang tinggi sekali itu sudah kembali menyerang Gerakannya cepat bukan main, John Pian di tangannya lenyap berubah menjadi sinar kilat yang menyambar-nyambar dan mengurung kedua orang muda itu Dua orang murid Bu Tong Pai itu terkejut juga, segera maklum bahwa si muka monyet ini benar-benar lihai Maka mereka cepat memutar pedang melindungi tubuh mereka sambil berusaha sedapat mungkin untuk balas menyerang Akan tetapi karena memang tingkat mereka kalah tinggi, ginkang mereka jauh kalah cepat dan tenaga luakang mereka pun jauh kalah kuat Dalam belasan jurus saja mereka sudah terhimpit dan terancam hebat oleh sinar senjata John Pian itu Terima kasih telah menonton